Oke kembali lagi dengan Inchalacil Vlogs disini dan Jody Moto Vlogs ade di belakang Gue Jody Moto Vlog Alay, halo Pak Kamu kalian, gue dual vlog loh sama si Inchalacil Vlogs Ya dong gak mau kalah ceritanya, ini juga masih pakai Senampret ini Senapret, Senapret, iya Senapret tapi versi bagusan dikit lah Senalai, Senalai, Senalai Kita mau ngomongin apa nih mas bro? Jadi kita mau ngomongin fenomena yang udah banyak terjadi, ini di kalangan masyarakat kita apa? Anjah, kalangan masyarakat basal Nih ya anak kecil gitu kan udah pada bisa naik motor, bahkan yang SD juga udah pada bisa gitu kan Oh iya, ya sebenernya sih gue juga gak melarang sih kalau ada anak kecil bisa pemotor gitu Cuma salah tempat aja Iya Sebenernya Salah tempat Tapi tetap aja Kalau emang mau bisa naik motor ya di lapangan lah gitu Jangan di jalan Ya jujur sih gue sebenernya ngeliat Anak alain naik motor itu lebih ngeri sih dibandingkan emak-emak Kalau gue liat Anak alain lebih frontal ya Oh iya mentalnya belum siap ya Iya mentalnya masih labil Iya jadi ya kalau menurut gue sih apalagi kan jaman sekarang di Indonesia terutama ya kita ngomongin yang di Indonesia aja Iya lah Anak kecil jaman sekarang tuh udah pada bisa naik motor gitu-gitu Belum punya SIM Bahkan yang SD aja Yang masih kecil banget bocah lah kita bisa bilang Udah bisa bonceng tiga ya kan Waduh Bonceng tiga, bonceng empat men Mana gak pake helm Kalau misalnya pake jaket sarung tangan gue masih oke lah Tapi kalau helm kan krusial banget Yang gak bonceng tiga juga sih Iya sih Walaupun maksimal kapasitas motor kan maxnya dua orang Iya dua Sekarang pas jaman kita man dulu jajannya ini ya makanan gitu maksudnya ya Dulu jaman kita man motor-motoran Sekarang jajannya motor, bensin Zaman kita motor-motoran men Waduh Itu naik sepeda yang dikasih ini Motol gelas itu Iya aqua gelas itu Gila Itu mantep men Pulang-pulang bandnya botak itu Tapi seru sih Dibanding Oh gila Dibanding ya naik motor kayak gitu Masa kecil kita bahagia men Untungnya sih masih terselamatkan Iya Menurut lo jaman sekarang kan terselamatkan gak nih? Hah? Menurut lo jaman sekarang terselamatkan gak nih? Kalau menurut gue sih karena apalagi kan jaman sekarang tuh lagi jaman-jamannya internet kan Internet itu adalah sumber informasi yang sangat tidak terbatas gitu unlimited Orang-orang bisa sekarang bisa mengaksesnya dengan mudah dengan HP nya apalagi anak SD sekarang masing-masing gue yakin punya HP gitu kan Terus bisa Apa namanya Ngeakses internet gitu Terus ngeliat Ya entah Tahu deh liat apaan Kalau misalnya liat YouTube ya liat yang dia suka gitu-gitu Mungkin salah satunya juga karena kurangnya pengawasan dari ini sih Orang tua mungkin Iya betul juga sih Tetap dimana Mana kejadian seperti ini orang tua sih yang paling memegang peran Iya Soalnya paling memegang peran itu orang tua sih Tapi sih kalau misalnya yang bonceng tiga gitu ya Cal Gue masih kadang suka masih ngertiin sih Terutama kalau misalnya yang masih bonceng tiga tapi masih pake helm kayak gitu-gitu Itu gue masih respect sih Iya mau bagaimanapun safety gear tetap pake yang utama sih Iya helm itu penting banget men Penting jadi jangan dianggap remeh Jangan kalau misalnya udah punya motor keren Gak pake helm lo berasa ganteng Aduh Gak ganteng Yang ganteng sih motornya lo nya kagak Mau jatuh juga gantengnya hilang men Iya Percuma punya motor 1000cc tapi habitnya gak pake helm Yang ganteng ya cuma motornya doang lo nya mah kagak Justru dibilang gembel atau apa Gila Lo naik motor 1000cc kagak pake helm nyali men Ih nyali banget sih gue bilang Ya kita sih disini menghimbau aja gitu kan Kepada siapa tau yang nonton video kita tuh masih Ya kita bisa bilang di bawah umur yang belum punya pada sim Belum punya sim gitu kan Jadi kalau misalnya pengen belajar motor sih boleh Cuman ya Ya dalam perkomplekan aja lah Iya kalau di dalam komplek sebenernya gue masih patah toleransi sih dengan catatan Ya Gak brutal juga Iya gak brutal Kalau brutal juga kadang kalau di rumah juga gue amuk sih Iya Kesel juga Iya gimana Ya kesel juga kalau misalkan Ya dana kecil gitu terus ya berisik gitu kebutan-kebutan di komplek Ya kesel juga Iya sih Tapi gue lebih seneng kalau misalnya orang tuanya sih yang mengedukasinya Jadi bukan kita gitu kan Iya Itu pasti lebih Lebih apa ya Pasti lebih Lebih ngena sih Ke anak itu pasti lebih ngena Iya betul Cuma kadang kalau anak-anak yang ya lo tau lah banyak yang lewat batas gitu Iya Kadang virus pakai shock therapy juga Ya jangan sampai lah seperti itu gitu Ya dengan cara kekerasan lah dimaki-maki lah Kan dari kitanya juga gak enak gitu Masa harus kita sih yang maki-maki Betul Kalau menurut pengalaman sih orang itu baru sadar akan keselamatan dalam bergendara itu setelah kecelakaan Bener gak sih Betul Ya contoh lah pengalaman gue tuh Kenapa gue riding lengkap seperti ini juga Awalnya emang jatoh Itu bener-bener ngena banget men Waktu bahu gue patah Waktu jaman dia pakai bebek Itu bener-bener gue tuh baru ngerti Disitu tuh safety gear tuh main banget Ya maksudnya tuh Kita kan disini ngomonginnya sebelum hal itu terjadi kan Iya antisipasi lah Gue juga gitu Mulai sadar itu setelah gue kecelakaan gitu loh Tapi alhamdulillah sih Ya masih bisa Apa ya Ibaratnya gue sekarang tuh masih bisa selamat Gitu-gitu lah Iya Ini kan gue juga baru jatoh kan 2 minggu yang lalu Waktu meet up Iya apalagi lu yang baru jatoh Yang dari puncak itu kan kita gak ada yang tau ya Iya Kalau keadaan jalanan kayak gimana Kita padahal udah hati-hati Tapi Taunya Ya begitu Alham berkata lain Iya Oh liat dealernya ini gak Husky gak Leh 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 Leo gak Tapi gak tau ya gue terakhir lewat sih Masih renovasi Itu KTM men Oh iya KTM Sebelahnya Husky Oh iya Wih Wih RC200 Yoyoy mamen RC8 Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Cakep ya Wah Ada juga sih di belakang situ ada dealer ini juga Harley Oh iya Ada Wih Mantap Ah keren banget Nora gue kalo udah kayak gitu Mantas lu ngebolangnya kesini mula Gue ngincer jalanannya Cal Mantap Nikmat ya Tuh HD 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 Oh anjir ya HD Ini dealer Yup Bukan dealer sih Jadi kayak Ya ada dealer ada importer juga Wow Tuh HD juga Tapi gak bodong kan Engga Pasti ini lah full paper lah Mau bagian ngapin juga Good lah Seenggaknya kalo bodong ya dibikin full paper Malu lah lu punya mau ke Masa bodong Iya iya Aduh sindiran banget itu Wih wih Event apa nih Au Wah kayaknya ada freestyle men Itu trail ya Gatau freestyle motor sama freestyle sepeda nih Leo gak Ya jadi gimana lanjut lagi ke pembahasan kita Kita sih menghimbau aja Ya jangan sampe hal yang gak mengenakan itu terjadi kepada lu aja sih Iya Ya terutama juga Kadang yang dewasanya pun susah sih nyontohinnya gitu Eh iya jangan salah yang punya si baju kadang nyetirnya gak bener kan Sebelah kanan gue Sebelah kanan gue Hehehe Ya itu lah contohnya seperti itu kan Bertiga Engry men Bobai men Bobai That's brilliant bro Brilliant Safety riding Safety riding Safety riding Jadi intinya safety riding itu tetap yang paling utama Ya Ya Kedua Jangan Ya apa sih Ya lu tuh pake helm tuh wajib Jangan Karena ada polisi doang Iya Iya kalo misalnya kita ngomong gini nih pasti yang diambil tuh apa coba Negatif ya Ntar di komen Wah apa nih lu sosok ngomong gini-gini lu Ya ya gue sih Iya tapi kan Disini kan kita juga kan ngomong berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasain Yups Ya gitu apalagi ya Ya gue juga Cerita juga bukan sekedar cerita Gue juga berdasarkan pengalaman gitu ya Jatoh Ya diserempet orang lah Ya walaupun kita udah safety kadang Kalo orang yang gak safety kita aja kita yang kena Kita udah hati-hati aja kadang sukain ya Iya Kita udah hati-hati aja kadang kita yang kena Ya itu tadi lah pokoknya Kita gue Terus sama si Ical Menghimbau kepada lo semua Kalo kalo misalnya lo pengen naik motor Syarat utamanya Pake apa harus punya sim dulu Jelas Iya Sim itu udah paling utama Iya Kedua Pake helm Ketiga Ya Jangan egois sih di jalan Kesimpulan utamanya Dan yang penting lo tuh Bener-bener bisa Bisa Bawa motor gitu Jangan cuma sekedar bisa nge-boot Tapi lo gak bisa kontrol Iya sekali bisa Karena butuh experience men Anjas Experience itu tetap wajib gitu Yup Ya mungkin ada lah beberapa orang yang Misalnya baru bisa bawa motor Langsung gitu langsung naik ke 2,5 gitu Biasanya bakat orang itu kan beda-beda Iya Ya pengalaman lo orang mungkin beda-beda sih Iya Cuma tetap namanya naik motor itu butuh skill Harapannya sih Yang ngomong kayak gini tuh justru bukan kita ya Tapi orang tuanya ya Betul Betul banget Iya Jadi kita bisa ngomong kayak gini karena pengalaman gitu Iya Karena Ya karena kita juga dulu pernah bandel wajing Yup Masih jalan dulu Menyebrang Well Serio Serikandi Hahaha Merah KB Mayah-mayah gimana kecil Iya kalo misalnya ada orang yang mau nyebrang tapi di Zebra Cross Respect lah kita berhenti Respect banget bro Iya daripada nyebrang di jalanan ga ada Zebra Cross nya Iya Tapi nih ya Gue juga kadang suka ngertiin sih kalo misalnya lo yang sekolah terus Setiap hari berangkatnya tuh naik motor Gue masih ngertiin lah weh 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 yoe yoe weh weh halo 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 nyapa gue tadi yoe halo guys halo bye keren keren hahaha gua temen yang kayak gitu men iya hahaha masuk vlog lo semuanya yang nyapa tadi aduh nggak ditanyain namanya komennya yang tadi ini boleh boleh ditunggu banget ya mungkin udah cukup kali vlog kita hari ini ya boleh ya udah kalau gitu kita akhirin ya semoga video ini bermanfaat bagi lo semua amin dan ambil aja positifnya kalau misalnya mau ngambil yang negatif terus tetap komen yang enggak enggak ya selalu dah bebas dah orang bebas berpendapat sih masalahnya iya tapi juga bebas-bebas berpendapat juga bukan berarti ngejak ribut juga iya sih iya sih misalnya berpendapat lu ngasih kritik gua seneng banget tapi yang membangun lah gitu jangan yang mancing ributan gitu gua nggak seneng gitu yang nggak begitu gue diamin aja ya nggak dongkol-dongkol ya udah segitu aja ya udah segitu aja untuk vlog kali ini kalau misalnya lo suka video seperti ini jangan lupa like komentar dan subscribe plus subscribe ke channel Icala Ciflog subscribe ke gua juga hahaha jangan lupa subscribe channelnya Jody MotoVlog Hadeh ya Jody MotoVlog Alay peace ya udah peace